Oke, selanjutnya nomor 2 kita bahas Ini adalah kita masuk ke materi kuartil Dari sebelumnya sebenarnya juga kuartil Karena sederhana ya segitu aja Karena ini sudah mulai K3 yang ditanyakan Nah, lebih enak siapkan rumusnya Ini rumus di Google banyak seperti ini Tadi ngambil secara acak dari Google juga Nah, yang ditanyakan adalah K3 atau kuartil 3 Jadi penjelasan kuartil 3 Data itu Kalau kita bagi 2 Kiri dan kanan Separuh di kiri, separuh di kanan Dari kecil ke besar ini ya Ini adalah K2 Kalau kita bagi lagi Separuh data Terus data ini kita cacah dari Jadi 4 Maka muncul K1, K2, dan K3 Namanya kuart Kuart itu kan 4 ya Jadi data ini kita pecah dari Jadi 4 Dan K3 jatuh di sini Sebenarnya jumlah seluruh data ini aja Dibagi dikali 3 per 4 gitu aja 3 per 4 ya Jadi ini adalah setengahnya Setengah dari data Di sini 1 per 4 dari data ya Di sini 3 per 4 dari data Itu aja logikanya Sebenarnya sebenarnya Ya Cuman di sini karena data Kadang-kadang genap Kadang-kadang ganjil Maka Ada rumus untuk genap dan ganjilnya Untuk memudahkan Nah Kita tahunya data itu genap atau ganjil Ya kita hitung frekuensinya Dari frekuensinya Kita kayak mencari frekuensi kumulatif 2 tambah 7 9 9 tambah 10 adalah 19 19 tambah 11 ini adalah Berapa ya ini Berarti 30 ya 30 Ya 36 40 Nah datanya 40 Genap Karena genap kita pakai yang ini 3 per 4 Ya dari N plus 1 Ya Jadi karena di sini 40 Ya Ini tadi juga berlaku itu ya Di sini harusnya Tadi untuk kuartil ke 2 Kita bisa cepat itu 37 tambah 1 dibagi 2 gitu Dapat 19 ya Itu lebih Lebih enak kalau kita pakai rumus Seperti ini Nah Di sini Kita tinggal Ki 2 nya data keberapa 3 per 4 Ditambah 40 Ini kan ganjil ya Karena ganjil gak perlu plus 1 Ganjil Ki Langsung dibagi 3 Kali 3 per 4 ya Ki 3 nya adalah 3 per 4 dari 2 N plus 2 dikurangi 1 Nah gitu ya Jadi N plus 2 Jadi 42 40 tambah 2 Tapi nanti hasilnya dikurangi 1 Nah gitu ya G2 G1 G3 G3 Ya Jadi 3 per 4 Ya Dikali 40 tambah 42 ya 42 nanti hasilnya dikurangi 1 42 Kalau dibagi 2 21 ya 21 ini dapat 2 Wah ini 21 kali 3 Angkanya Kok gak enak ini Angkanya koma ini 3 kali 21 3 kali 1 kan 3 3 kali 2 6 63 bagi 2 kurangi 1 Ini koma ini Sebenarnya Ya Tanpa rumus ini pun Karena dari Kita gunakan ini ya Dari sini sampai sini ya Kita cek gitu aja Disini adalah Ada 1 Disini 40 Tengah-tengahnya ini adalah 20 ya kan Ya Kalau disini 20 Disini Adalah Pasti 30 Disini adalah 10 Ya Data antara 30 dan Data antara 30 dan 31 Dapatnya Kan 40 itu Tengah-tengahnya Ya Jadi 40 Kalau kita kelompokkan Disini dari 1 sampai 20 Terus disini nanti Ketemunya Dari 21 Sampai 40 Dari 21 Sampai 40 Itu Tengah-tengahnya Adalah Nanti data Nomor 41 Dikurangi 21 Adalah 20 Bagi 2 Ya 30 Ya Tengah-tengahnya Disini Antara 30 ya Seharusnya 30 dan 31 Ya Antara 30 Kalau kita bagi 2 Ini nanti Sampai Disini 30 Disini 31 Itu kan tetap Genap ya 21 Sampai 30 Dan 31 Sampai 40 Kan sama Jadi data Nomor 30 Sampai 31 Jadi Gini X 30 Ya Disini X 31 Ini Ditambah Terus Dibagi 2 Nanti Karena Tidak pas Angka Tidak pas Angka Rumus ini Jadi kurang efektif Ternyata Ya Ngambil rumus Secara hacak Dari internet Tidak efektif Ya 3 Per 4 Dari N Plus 2 Tidak efektif Ternyata Pake rumus ini Kita nanti cari Tau kenapa Rumus ini Tidak efektif Ya Nah Kalau gitu Data nomor 30 Adalah 7 Ya Data nomor 31 Adalah 8 Ya Kan Jadi X 30 Nya Adalah 7 X 31 Nya Adalah 8 Bagi 2 Sama Dekan 7,5 Seharusnya 7,5 Somehow Rumus ini Ha Gitu deh Nggak Nggak Nanti Taksu Selidiki Kenapa Ini kok Ini Ngambil Data Acak Dari Apa Rumus Acak Dari Internet Ternyata Perlu Diteliti Lagi Benar Oke Oke